Salah satu peristiwa besar usai proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Saat itu rakyat kita dalam semangat yang begitu tinggi mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Di tengah suasana seperti itu sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua datang ke Indonesia. Mereka bertugas melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang. Pasukan sekutu yang datang ke Surabaya pada 25 Oktober 1945 adalah tentara Inggris Brigade Infantri India 49 Maratha. Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Tidak lama setelah tiba mereka lantas melucuti senjata tentara Jepang yang sudah direbut oleh orang-orang Indonesia sebelumnya. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan. Pertempuran antara pasukan Inggris dengan Laskar-Laskar pecah di Surabaya. Dalam sebuah insiden Malabi tewas. Kematian Sang Jenderal itulah yang membuat Inggris murka. Dan menjadi salah satu sebab mereka mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata dengan batas terakhir pada 10 November 1945 pukul 6 pagi. Tapi mereka menolak. Mereka memilih hancur lebur daripada menyerah kepada Inggris. Pertempuran Surabaya yang heroik itu pun tidak terelakkan. Banyak pihak khususnya di kalangan bangsa Indonesia yang berperan dalam pertempuran tersebut. Baik mereka yang berasal dari kelompok-kelompok Laskar ataupun individu. Berikut adalah kelompok atau para pejuang yang terlibat dalam pertempuran tersebut seperti dikutip dari berbagai sumber. Pertama adalah Bung Tomo. Sutomo lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920. Pejuang revolusioner ini ternyata juga pernah menjadi wartawan yakni penyiar di Radio Domei yang sekarang adalah antara. Ketika pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah, dia tampil sebagai orator ulung yang membakar semangat juang rakyat. Saat itu Bung Tomo juga menjabat sebagai Kepala Departemen Penerangan di Organisasi Pemuda Indonesia. Selama panteng-panteng Indonesia masih mempunyai tarah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan jemting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur demor daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dengan bermodal senjata hasil rampasan dari tentara Inggris semangat mempertahankan kemerdekaan dari pasukan asing, rakyat Indonesia di Surabaya akhirnya memilih melawan gempuran Inggris yang dilancarkan baik dari darat, udara, dan laut. Bung Tomo meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi pada 7 Oktober 1981. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2007. Gubernur Suryo Dia memiliki nama lengkap Praden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Lahir di Magetan, Jawa Timur, 9 Juli 1898. Suryo merupakan gubernur pertama Jawa Timur dari tahun 1945 hingga 1948. Dia terlibat dalam pembuatan perjanjian gencatan senjata dengan komandan pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1945. Setelah Malabi terbunuh, komandan pasukan Inggris Jenderal Mansek mengultimatum rakyat Surabaya supaya menyerahkan semua senjata paling lambat tanggal 9 November 1945 atau keesokan harinya Surabaya akan dihancurkan. Menanggapi ultimatum tersebut, Presiden Soekarno menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan pemerintah Jawa Timur, yaitu menolak atau menyerah. Gubernur Suryo dengan tegas berpidato di RRI bahwa arek-arek Surabaya akan melawan ultimatum Inggris sampai darah penghabisan. Laskar Hizbullah Laskar ini adalah milik Mas Yumi, yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Salah satu pemimpin Hizbullah yang terkenal di masa itu adalah Zainul Arifin, yang merupakan tokoh gerakan pemuda Ansor. Pejuang-pejuang Hizbullah turut gigih melawan tentara Inggris di Surabaya setelah NU mengeluarkan keputusan penting yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. Isinya adalah berperan menolak dan melawan penjajah itu, Fardulu Ain. Harus dikerjakan tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak bersenjata atau tidak bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi Fardulu Kifayah, yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja. Yang keempat adalah Kiai Haji Hashim Asyari Sosok penting di Bali keluarnya Resolusi Jihad adalah Kiai Haji Hashim Asyari. Salah satu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama itu lahir di Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871 dan meninggal di Jombang, Jawa Timur 21 Juli 1947 pada umur 76 tahun. Dalam menghadapi ultimatum Inggris, Hashim juga turut meminta ribuan santrinya untuk maju berperang. Langkah itu memperkuat barisan rakyat dalam membela Surabaya dari gempuran pasukan asing. Pemuda di seluruh tanah air yang ada di Surabaya Dalam pidatonya, Bung Tomo menegaskan bahwa rakyat yang tinggal di Surabaya bukanlah saja para penduduk asli kota tersebut. Ada juga para pemuda dari Maluku, Sulawesi, Pulau Bali, Kalimantan, Sumatera, Aceh, dan Tapanuli. Para pemuda tersebut lantas bergabung dengan Laskar Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disingkat dengan API. Ambon dan pemuda Republik Indonesia, PRI Beberapa nama yang tercatat dalam sejarah antara lain adalah Matis Sapija dari Ambon, Hein Victor Worang mantan Gubernur Sulawesi Utara, Jacob Frederik Warau dari Minahasa, dan lain-lain. Satu nama yang tidak dikenal adalah pemuda yang sudah menembak mati Brigadir Jenderal Albertin Walter Sauten, AWS Malabi. Sampai saat ini tidak diketahui nasib sang pemuda ini setelah membunuh sang jenderal. Lalu yang ke-6 adalah kelompok kiri. Tidak hanya para pemuda muslim dan juga nasionalis yang turut terlibat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, kelompok kiri atau komunis juga tercatat ikut melawan ganasnya tentara Inggris. Salah satu nama sentral yang mengemuka adalah Sumarsono. Dia diketahui aktif di Organisasi Pemuda Sosialis Indonesia atau yang disingkat dengan Pesindo. Peran Sumarsono secara khusus diulas dalam buku Sumarsono, Pemimpin Perlawanan Rakyat Surabaya 1945 yang dilupakan, karya Harsu Teju. Itulah tadi para pejuang bangsa yang terlibat dalam pertempuran Surabaya. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Coy! Terima kasih telah menonton!